Pak kita lanjutkan lagi, jadi tadi Anda katakan ada kesenjangan nih antara peraturan dengan pengawasan. Apalagi sih Pak yang menjadi catatan Anda karena kalau kita berkaca tadi dikatakan oleh Arief Gunawan, kalau kita flashback sebelumnya juga ada kasus-kasus rupa, nampaknya kita belum belajar dari sejarah. Catatan Anda seperti apa Pak Irfan? Ya, saya soroti soal OJK ya, mereka itu bekerja dengan cara silo-silo ya, siloisme atau terkotak-kotak satu komisioner dengan yang lain. Misalnya dalam soal edukasi dan perlindungan konsumen, mereka seringkali menghadapi masalah peluang-peluang dari nasabah, namun mereka tidak lakukan koordinasi dengan baik dengan IKNB. Contoh lain misalnya ketika dalam kasus satu perusahaan aserasi yang diblokir rekeningnya oleh aparat hukum ketika itu yang dalam hal ini melibatkan komisioner pasar modal. Namun tidak serta-merta diperkoordinasi atau diketahui oleh komisioner IKNB. Jadi antara IKNB dan komerser modal, edukasi dan perlindungan konsumen, dan dengan IKNB seringkali tidak terintegrasi satu sama lain. Itu yang saya katakan siloisme, terkotak-kotak satu sama lain. Itu juga sangat nyata dalam berbagai kasus belakangan ini. Nah ketika misalnya Krishna mendapatkan status PKU, tapi apakah sanksi administrasi yang diatur oleh PUJK, yaitu peringatan satu, dua, dan tiga itu apakah sudah ditempuh? Sehingga kemudian mereka berstatus seperti PKU seperti saat ini. Banyak contoh kita bisa sebut dalam soal itu. Contoh lain misalnya bahwa peraturan-peraturan itu seringkali tidak bisa dijalankan dengan baik oleh industri, namun sangat lemah juga dalam soal pengawasan. Ini yang saya harus sonoti, khususnya dalam soal keintegrasian satu bagian dengan yang lain di dalam PUJK sendiri. Oke Pak Irfan, kita akan coba hubungi kembali. Ini salah satu nasabah Kresnal Life terkait dengan progres pembayaran klaimnya seperti apa. Kami terhubung dengan Thomas Azali. Mas Thomas, bisa mendengar suara kami dari studio? Selamat siang Mas Thomas. Siang, selamat siang. Oke, Pak Thomas kita mau update nih, seperti apa progres klaim Anda? Apakah susah atau gimana sih untuk menuntut apa yang menjadi hak Anda? Saya tidak sulit ya, saya juga sudah dibayarkan yang 50 juta, masih ada beberapa polis. Dan saya juga pertemanannya baik, dan komunikasi saya lancar ya, dengan founder-nya Michael Stephen itu. Oke, jadi totalnya Anda punya polis berapa Pak di Kresnal Life? Saya cuma 900-an lah, 4 polis, nama anak, istri, dan saya sendiri 200 dan 350 juta. Oke, dari 900 juta ini yang sudah diselesaikan oleh Kresnal Life berapa Pak? Satu Pak, yang 50 juta Juli yang lalu kan selesai itu, sudah diterima anak saya. Oke, kalau begitu Pak. Dan selanjutnya apa yang menjadi harapan Anda? Karena Anda juga masih ada yang belum dibayarkan ini? Kita terus dialog untuk diskusi, dan kemarin juga ada risalah baik ya, dari Pak Stephen-nya. Begitu, dan etiketnya kelihatan baik gitu loh. Akan menyelesaikan. Oke, Pak Thomas boleh diceritakan sedikit seperti apa sih prosesnya Anda untuk bisa mencairkan klaim Anda di Kresnal Life ini? Oh, saya mengikuti aturan main mereka saja, dan saya pertemanannya sesama alumni Kolosio Karnisius. Dia angkatan junior saya, tahun 82, saya 75. Jadi saya terhubung melalui alumni ya. Oke. Terima kasih Pak Thomas Azali sudah bergabung bersama kami di Power Lunch, dan selanjutnya kami akan juga coba hubungi satu lagi nasabah dari Kresnal Life juga. Kita akan coba hubungi Andri Hadi. Betul, saya. Halo Pak Andri. Halo, selamat siang. Selamat siang. Pak Andri, kami ingin tahu seperti apa polis Anda ada berapa banyak di Kresnal Life, dan sejauh ini apakah sudah ada yang dibayarkan klaimnya? Polis sampai sejauh ini punya saya belum dibayarkan, Bu, karena nominal saya kan sekitar 6M. Itu belum ada skema atau titik temu yang diharapkan. Nah, cuman perkemarin Pak Michael Stevens, selaku founder, mengirimkan surat terbuka bahwa dia ada idegat baik untuk menyelesaikan ini semua. Dan skema katanya sih dalam waktu dekat akan dikeluarin, Bu. Cuman untuk pembayaran sama sekali belum ada, Bu, ke saya. Oke. Pak Andri, apakah Anda akan, maksudnya dana Anda di sini cukup besar juga, 6 miliar rupiah. Apakah Anda ada khawatiran bahwa ini akan bisa dipenuhi kewajibannya oleh Kresnal Life? Kekhawatiran ya pasti ada ya. Cuman melihat dia beritikat baik, saya optimis, saya yakin Kresnal mampu lah mengembalikan dana saya, Bu. Itikat baiknya ini, Anda katakan ada itikat baik ini dari mana, Pak? Maksudnya apakah gara-gara surat terbuka tadi atau ada faktor-faktor lain? Pertama surat terbuka, kemudian komunikasi saya dengan Pak Gatot selaku asosial director juga cukup baik, Bu, dengan saya. Dan dia memberikan progres terus, Bu. Kedepannya bagaimana langkah-langkah yang diambil Kresnal. Oke, jadi sama ini... Dia menjanjikan dalam waktu dekat, kemah akan keluar ke hukum. Oke. Terima kasih Pak Andri Hadi sudah bergabung bersama kami di Power Lunch. Semoga segera ada penjelasan. Terima kasih. Dan selanjutnya saya ke Pak Irfan lagi. Pak Irfan, tadi kita sudah dengarkan ini ada yang punya polis 900 juta, baru dibayar 50 juta, ada juga yang punya polis 6 miliar. Nah, seperti apa ini di mata Anda? Karena kita tahu ini Kresnal Life ini salah satu yang kena sanksi PKU ya Pak, penghentian kegiatan usaha. Apakah ini akan mempengaruhi juga kemampuan membayar kewajibannya untuk nasabah-nasabah? Ya, penetapan PKU itu sungguh pertama tadi saya sebut diskriminatif. Itu tidak dilakukan dengan asuransi-asuransi lain yang sudah lebih dulu bermasalah. Yaitu seperti Jiwasraya atau Bumi Putra, begitu. Bahkan Bumi Putra yang sudah sangat akut, sudah sangat fundamental, problemnya juga tidak dilakukan hal yang sama terhadap Krishna Life. Yang kedua, kalau itu dilakukan terhadap Krishna Life, maka saya ingin memberatkan program atau skema pembayaran yang sudah mereka rancang. Yaitu melakukan rescheduling, restructuring dari polis-polis yang jatuh tempo. Tapi kepada Krishna Life, saya ingin usulkan yang lebih tepat kita sebut profiling. Jadi kepada sejumlah nasabah itu dilakukan profiling, yaitu nasabah-nasabah mana yang perlu segera dibayar segera, kemudian di level di atas itu adalah nasabah yang bisa ditawarkan semacam haircut atau pemotongan dari nominal yang mereka akan tagih. Di atas itu, di level atas, di klaster yang disebut klaster premium, mungkin mereka bisa menerima penundaan, sampai bahkan tadi disebut 2025. Jadi harus ada clustering atau profiling dari sejumlah nasabah, nasabah yang butuh segera likuiditas, nasabah yang bisa menerima haircut, dan nasabah premium yang mungkin bisa menerima rescheduling. Barangkali itu sudah dilakukan oleh Krishna, tapi harus lebih dipertajam lagi skala prioritasnya, agar mereka bisa menyelesaikan segera. Barangkali kalau boleh saya gambarkan, nasabah yang dibahas 100 juta, katakanlah itu mungkin nasabah-nasabah yang memerlukan likuiditas segera, karena mereka nasabah-nasabah kecil misalnya. Tapi di antara nasabah kecil itu juga mungkin ada bisa dikelompokkan lagi, mana yang sangat mendesak, dan mana yang masih menganggap bahwa Krishna masih bisa diharapkan, bisa dipercaya begitu. Jadi clustering atau profiling ini penting, tapi sikap diskriminatif itu juga harusnya dihindari oleh OJK. Bisa dibayangkan dalam COVID ini kita melihat bahwa ada sejumlah asuransi yang juga punya masalah yang sama, kalau dikenakan PKU seperti itu, maka kita bisa melihat dampaknya sangat-sangat berat bagi industri ini. begitu.